Mengenal rasa pada makanan Pedas dan masam Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang Rasa pedas dan masam Elo, Ela, ini masakannya sudah matang Ayo cepat makan Iya Bu, Ela, ayo kita makan Ayo Ibu, hari ini masak apa saja? Ibu, hari ini masak sayur bayam Terus ini ada sambal Dan lauknya ikan laut Tahu dan ayam Elo mau makan dengan nasi, sayur, ikan laut, dan tahu Terus pakai sambal sedikit Kalau Ela tidak pakai sambal Bu? Iya Ingat sebelum makan harus berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah sudah selesai makannya Alhamdulillah Bu, kenapa ya sambal itu rasanya pedas? Bahan utama sambal adalah cabai Karena cabai rasanya pedas Jadi rasa sambalnya juga pedas Selain cabai, yang rasanya pedas apalagi Bu? Setahu Ibu, rasa pedas juga bisa didapat dari lada, pala, paprika, dan jahe Oh, begitu ya Bu Terus ini sayurnya kok rasanya agak masam Bu? Oh iya, ini namanya sayur asam Rasanya memang agak masam dan segar Kok bisa rasanya masam Bu? Karena ibu menambahkan asam ke dalamnya Asam adalah buah dari pohon asam Kita makan dagingnya, kulit dan biji asam tidak dimakan Yang rasanya masam apalagi Bu? Rasa masam biasanya kita rasakan di buah-buahan seperti cerup, nanas, mangga yang masih muda Berarti semua masakan rasanya beda-beda ya Bu? Iya, tapi dengan banyak dan berbedanya rasa masakan Akan terasa enak jika makanan itu saling melengkapi Dan tidak dimakan secara berlebihan Iya Bu Nah sekarang bantu ibu mencuci piring dan beberapa peralatan dapur Siap Bu Merawat Kuku Halo, Assalamualaikum teman-teman Namaku Elo Dan ini Namaku Ella Hari ini kita akan mengetahui cara merawat kuku Neng, pesawat ini akan segera terbang Ella nanti mau naik pesawat agar bisa terbang Sama Elo ya Boleh, tapi Elo bayar sendiri Aduh, gatal Elo mandi tidak pakai sabun ya? Pakai tau Aduh, kok perih Elo, kenapa? Kok pelipisnya berdarah? Mungkin Elo tidak sengaja terbentur pesawat mainannya, Bu Tidak Ini lukanya seperti cakaran Coba sini lihat kuku di tangan kalian Ini, Bu Kuku kalian ini, aduh Lupa ya, tidak dipotong Ela lupa, Bu Elo juga, Bu Nah, pelipis Elo berdarah sedikit Karena Elo menggaruknya saat kukunya panjang Jadi terluka Ella, tolong ambilkan obat merah di kotak obat untuk Elo ya Baik, Bu Bu, mengapa kita harus memotong kuku setiap minggu? Kita harus merawat diri kita sendiri Contohnya merawat kuku Jika kuku kita panjang Maka akan dijadikan sarang kuman Ketika kita makan Kumannya bisa masuk ke kita Dan itu akan membuat kita sakit Jika kuku kita tidak dipotong Juga akan berbahaya seperti ini, Elo Ih, Elo tidak mau sakit Elo juga Elo akan racin memotong kuku Elo setiap minggu Iya, Elo juga, Bu Ketika memotong kuku Kalian harus berhati-hati ya Jangan terlalu pendek Sehingga menimbulkan rasa sakit Gunakan alat potong kuku Bukan gunting Agar lebih mudah Ibu, terima kasih ya Sudah mengobati Elo Sudah memberitahu kepada kita juga Bagaimana merawat kuku Iya, sama-sama, nak Jangan terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya